Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sehat selalu Hari ini ibu akan menyampaikan kontrak kuliah kita terkait dengan mata kuliah K3 Lab K3 Lab atau singkatannya adalah mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja mata kuliah K3 Lab ini terdiri dari 2 SPS waktunya adalah hari Selasa jam 15.00 hingga 16.40 atau bisa juga hari Kamis jam 1.00 14.50 mata kuliah K3 Lab ini dilampu oleh 2 dosen yaitu ibu sendiri Dalia Sukmawati dan ibu Pinta Omas Pasar Ibu SSI MSE jadi kami adalah tim yang pastinya akan memberikan mata kuliah di 2 kelas K3 Lab ini baik kita teruskan jadi deskripsi mata kuliah setelah perkuliahan ini selesai diharapkan kalian memiliki kompetensi terhadap berbagai macam jenis alat berbagai macam laboratorium laboratorium mempergunakan biosafety level 1 sampai level 4 mengetahui berbagai macam bahaya yang mengintai selama bekerja di laboratorium akan tetapi juga bagaimana cara penanggulangannya oke kemudian bagaimana dengan rencana evaluasi dan pendekatan perkuliahan perkuliahan itu adalah dengan cara diskusi maupun dengan cara baik dilakukan secara luring kita yang jelas ini adalah pgc secara online kemudian aplikasi yang dipergunakan bisa mempergunakan youtube bisa juga nanti kita akan mempergunakan bisa juga nanti kita akan mempergunakan gc gc classroom kemudian bisa juga kita akan mempergunakan berbagai macam media yang pastinya akan membantu dalam kelancaran proses pembelajaran kemudian pendekatan perkuliahan dan rencana evaluasinya dilakukan dengan cara cbl case based learning project based learning tugas UTS dengan was cbl atau adik-adik kalian akan diberikan metode pembelajaran dengan cara case based learning itu kita akan berdiskusi berbagai macam kasus yang mungkin terjadi kurang lebih ada 3 kasus yang dari setiap pertemuannya kita akan diskusikan dan kita akan mempecahkan berdasarkan analisis permasalahan berdasarkan materi yang sudah kalian peroleh di akhir perkuliahan kita akan kalian juga akan melakukan sebuah project based learning yaitu kita akan melakukan studi kasus misalnya kalian memilih salah satu topik yang berdasarkan pertemuan 1 sampai pertemuan 14 kemudian nanti kalian presentasikan bersama dengan kelompok setelah ini juga nanti kita akan membagi kelompok kemudian kita akan membahas berbagai macam literatur yang menyangkut dari topik yang akan kalian pilih nanti kemudian nanti kalian akan presentasikan sehingga nanti diharapkan setelah mengikuti mata kuliah K3 Lab ini pengetahuan kalian akan secara utuh diperoleh dan di samping dari pengetahuan juga keterampilan yang juga nanti akan diperoleh kemudian ibu juga nanti akan ibu dengan kita nanti akan memberikan tugas kemudian UTS serta UAS dengan masing-masing persentase 10% 20% UTS dan 20% UAS diharapkan dalam materi K3 Lab ini tidak ada ujian susulan atau maupun pilih PBL tugas UTS dan UAS kemudian berikutnya adalah mengenai jam kuliah K3 Lab waktu kuliahnya di hari selasa jam 15.00 dan jam 16.00 kemudian silapusnya untuk mata kuliah yang di hari selasa di jam 15.00 sampai jam 16.00 jam 15.00 sampai jam 16.50 itu adalah sebagai berikut kita akan bagi dua di pertemuan yang sebelum UTS itu nanti dosen pengampunya adalah ibu kelas ini kemudian setelah UTS nanti akan diampu oleh ibu pinta perkuliahan itu dilakukan pada tanggal 7 September ini sebenarnya bisa kita sampaikan di tanggal minggu yang lalu itu adalah perkuliahan mengenai gambaran perkuliahan aturan instrumen lab dan lain sebagainya nah tanggal 7 September yaitu besok itu kita akan memulai perkuliahan kemudian kemudian terkait dengan instrumen dan alat lab apa saja yang ada di laboratorium kemudian tanggal 14 yaitu definisi dan pengertian dari ketika lab itu apa kemudian berikutnya adalah biosafety laboratorium dengan biosafety level 1 dengan level 2 kemudian apa ciri-cirinya instrumennya apa saja aturan-aturan apa saja yang ada di biosafety level 1 dan level 2 berikutnya adalah penjelasan mengenai laboratorium dengan mempergunakan biosafety level 3 dan level 4 setelah itu peralatan di laboratorium dan potensi berbahayanya yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran di laboratorium kemudian di tanggal 5 Oktober 2021 kita akan belajar mengenai bahaya fisik kimia dan radiasi dan bahaya bahaya biologi setelah itu baru kita mempergunakan UTS setelah itu kita akan berlakukan UTS di tanggal 19 Oktober 2020 kalau tidak salah di tanggal 19 Oktober 2020 ini adalah hari libur tapi nanti kita akan diskusikan untuk menggantinya di lain hari kemudian di antara pertemuan yang ke 1 sampai ke 7 nanti barangkali akan ada 2 proses ada 2 case base ada 2 case base nanti akan ibu jelaskan pada saat kita memulai perkuliahan kemudian nanti di antara tanggal 9 pertemuan 9 sampai ke 23 itu barangkali 1 case base kemudian project base itu di tahun 30 sampai 7 Desember yang mana kalian akan mempresentasikan topik-topik yang kalian pilih sesuai dengan yang sudah dijelaskan nah kuliah K3 Lab deskripsi kuliah dengan waktu kuliah hari Kamis 13.00 sampai 14.50 klik berlanjut terkait untuk kelas yang hari Kamis hari Kamis ya terkait dengan kelas untuk hari Kamis maka pendahuluan ini akan disampaikan oleh Bupinta sampai UTS kemudian berikutnya dari mulai UTS sampai WAS itu ibu akan memberikan dan mengampu mata kuliah untuk kelas di hari Kamis jadi intinya ibu dengan Bupinta itu akan saling bekerja sama dan dua kelas ini akan mendapatkan materi dari ibu dengan Bupinta ya materinya sama seperti yang disampaikan di kelas yang tadi kemudian tata tertib perkuliahan kehadiran harus 80% dari total seluruh perkuliahan tidak ada ujian susulan kemudian harus sudah kalian siap pada saat 5 menit sebelum perkuliahan dan sudah mengisi absen tidak boleh telat jika 10 menit maka jika kalian telat 10 menit maka kalian tidak diperkenankan untuk mengisi absensi kehadiran akan tetapi masih boleh diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan pastikan semua channel dan jaringannya terkoneksi dengan baik kemudian disarankan untuk selalu membaca buku literatur sebelum perkuliahan dilakukan kalian kalian harus sudah siap sudah rapi untuk mengikuti setiap perkuliahan selalu on cam diperhatikan kemudian membuka aplikasi dan selalu diskusi aktif jadi interaksi yang diantara dua arah antara ibu dengan kalian dengan teman-teman peserta mata kuliah K3 Lab itu sangat ibu harapkan kemudian berikutnya adalah buku literatur buku literatur yang dipergunakan silahkan kalian bisa mempergunakan buku literatur apa saja yang ada ada di online yang bisa kalian download ini adalah beberapa buku literatur yang ibu pergunakan untuk melakukan proses pembelajaran selama satu semester ini ada safety in science laboratory keselamatan kerja penjagaan kecelakaan school chemistry laboratory safety guide kemudian laboratory safety manual laboratory safety manual kemudian ada buku-buku pejok lainnya cuman ini adalah beberapa literatur yang ibu pergunakan untuk proses pembelajaran K3 Lab demikian penjelasan mengenai materi K3 Lab ibu harapkan adik-adik semuanya mengikuti perkuliahan dari mulai awal hingga akhir perkuliahan diskusi akan kita lanjutkan setelah setelah ini ya dan ibu harapkan lagi kalian akan memperoleh semua kompetensi dan bisa mengikuti perkuliahan K3 Lab ini dengan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh